Intro Tabiun, apa kabar anda hari ini? Teragam berita informatif dan juga menarik siap menemani waktu bersantai anda. Bersama saya Gerece Mugia berikut Subway News edisi 16 Agustus 2019 selengkapnya. Menyambut Hut Republik Indonesia ke-74, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melakukan pelayanan dengan hal yang tak biasa. Petugas Satuan Pelayanan Administrasi menggunakan pakaian ala Pejuang 45. Ide ini sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan memunculkan kesan patriotisme. Di samping menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Satlantas Polresta Bandar Lampung ingin memberikan pelayanan terbaik untuk para pemohon pembuatan surat izin mengembudi dan perpanjangan SIM. Sejumlah petugas mengenakan pakaian ala Pejuang 45. Ini merupakan salah satu cara mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kegiatan unik Satpas Polresta Bandar Lampung mendapat apresiasi dari masyarakat. Pelayanan terkesan lebih fresh dan memunculkan kesan patriotisme. Hal ini menjadi langkah edukasi yang patut dilestarikan. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, ide pakaian ala Pejuang 45 muncul dari para anggota lantas. Rencananya, penggunaan pakaian pejuang ini akan dilakukan selama bulan Agustus. Tentunya dengan luansa kemerdekaan ini, kita sampai bulan Agustus untuk tampil berbeda. Ya harapannya tentunya seluruh masyarakat dapat mengingat hari kemerdekanya dan mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Diharapkan ide kreatif dari Sat Lantas Polresta Bandar Lampung menjadi contoh setiap instansi atau ormas sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Dari Bandar Lampung, Angga Pratama, Saburai TV melaporkan.